Terkadang, saat gaji naik, keinginan belanja konsumtif melonjak, dan akhirnya kita merasa gaji selalu kurang. Ini adalah tantangan umum, terutama bagi mereka yang telah berusia di atas 30-an dan meraih pencapaian pendapatan jauh melebihi awal karir. Namun, penting untuk menyadari bahwa meningkatnya pendapatan bukan jaminan kestabilan keuangan. Kondisi keuangan yang sulit seringkali dapat diakibatkan oleh kebiasaan belanja yang tidak perlu. Banyak dari kita mengeluarkan uang untuk hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, dan ini bisa menjadi akar penyebab masalah keuangan. Dalam perjalanan keuangan, kesalahan seringkali terjadi tanpa disadari. Beberapa bahkan menganggapnya sebagai hal yang wajar, terutama ketika merasa masih memiliki banyak uang. Namun, hal ini dapat berimbas negatif pada keuangan di masa mendatang, meninggalkan kita pada kesulitan keuangan yang tidak terduga. Jadi, sebelum terjebak ke dalam, kita harus tahu kesalahan keuangan yang sebaiknya dihindari. Di video kali ini, kita akan membahas tentang permasalahan keuangan yang semestinya kita hindari. Berbelanja untuk keinginan karena dianggap murah Kita sering terjebak dalam kebiasaan berbelanja untuk keinginan karena dianggap murah. Ini sering terjadi ketika kita sedang memiliki banyak uang dan rasanya kita ingin membeli segalanya. Terutama ketika kita melihat barang dengan harga yang terlihat sangat murah. Tapi hati-hati, ini bisa membuat pengeluaran kita melesat tanpa kita sadari. Jajanan di luar dengan harga murah jika dibeli secara terus-menerus bisa membuat pengeluaran kita meledak. Jadi, hatikan kebiasaan ia sebelum keuangan kita menjadi berantakan. Masalah kedua yang sering kita hadapi adalah pembayaran tanpa akhir atau memiliki cicilan. Terutama dengan maraknya Buy Now, Pay Later. Memang, konsep ini bagus karena membantu memenuhi kebutuhan sekarang tanpa harus langsung membayar. Tapi, masalahnya timbul ketika kita membeli barang hanya untuk memuaskan keinginan atau karena lapar mata. Ini bisa membuat kita terus-menerus membayar cicilan atas barang yang sebenarnya bukan suatu kebutuhan. Masalah keuangan yang umum terjadi adalah mengutamakan gengsi. Seringkali kita tergoda untuk membeli barang bukan karena kebutuhan, melainkan untuk memenuhi gengsi. Contohnya, membeli smartphone hanya karena teman-teman menggunakan merek yang sudah terkena. Ingat, gengsi bisa mengurah setabungan kita. Jangan sampai kita meminjam atau menggunakan kredit hanya untuk memilih gengsi. Lebih baik fokus pada kebutuhan daripada ingin terus-menerus terlihat trendy. Empat, tidak melakukan investasi untuk pensiun. Banyak dari kita sering melupakan untuk berinvestasi di masa pensiun. Ini sangat penting terutama jika kita bukan seorang PNS atau pekerja yang menerima gaji pensiun bulanan. Tidaklah berinvestasi sejak di sini untuk memastikan kita memiliki dana pensiun yang cukup di masa depan. Salah satu kesalahan besar yang sering kita lakukan adalah tidak memiliki rencana keuangan untuk memendatang. Jika kita tidak memiliki rencana, kita cenderung tidak menyisihkan uang untuk tabungan. Pada rencana, kita juga lebih mudah mengisikan uang untuk kesenangan. Salah yang sering dianggap sebagai solusi adalah melunasi hutang dengan menggunakan tabungan. Ini adalah kesalahan besar. Jika kita menabung, seharusnya tak telah menetapkan tujuan atau alasan mengapa kita menabung. Jika tujuan menabung berubah karena harus membayar hutang, kita akan menghadapi kesulitan di masa mendatang. Misalnya, jika tujuan menabung adalah untuk membeli rumah, tapi tabungan tersebut digunakan untuk membayar hutang, kah kita akan kesulitan untuk membeli rumah di masa depan? Dia teman-teman, 6 masalah keuangan yang sebaiknya kita hindari. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa membantu kita semua untuk mengelola keuangan dengan lebih baik. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.